Intro Melejitnya sinetron Samudera Cinta menjadikan Heiko van der Veeken sebagai salah satu bintang muda yang digemari banyak orang. Kemarin, 18 Februari 2021, gadis cantik berdarah Indonesia-Belgia itu rayakan ulang tahun ke-19. Diberi kejutan di lokasi syuting, seperti apa sukacita yang dirasakan Heiko. Bagaimana pula Rangga Azov menyiapkan kejutan spesial untuk wanita yang jadi pasangannya di sinetron tersebut. Cinta untuk Heiko van der Veeken di hari ulang tahunnya yang ke-19 terus mengalir. Sempat diusilin para sahabat dengan kado kosong di lokasi syuting. Pemeran kusut dalam sinetron Samudera Cinta itu akhirnya unggah foto di media sosial dikelilingi lautan bingkisan kado ulang tahun dari sahabat. Juga fans. Lantas, apa kado spesial yang diberikan Rangga Azov bagi partner kerjanya tersebut? Punya kemistri kuat di layar kaca, dua selebriti yang bikin netizen baper lewat adegan mesra di sinetron itu ditantang tes kekompakan lewat sebuah game. Tebak lagu lewat gambar, siapa yang keluar sebagai pemenangnya? Pemirsa bersama Intense Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Hari baru saja berganti dan artis cantik Heiko van der Veijken yang baru selesai syuting sedang bersiap-siap pulang ke rumah ketika Rangga Azov menuntunnya menuju sebuah ruangan kecil yang ternyata sudah didekorasi untuk hari ulang tahun sang gadis. Ya, kemarin 18 Februari 2021 Heiko van der Veijken merayakan ulang tahunnya yang ke-19. Bersama sejumlah sahabat serta kru di lokasi syuting, Heiko pun diberi kejutan spesial walaupun dengan dekorasi sederhana. Dari raut wajahnya, bintang sinetron yang sering dibilang mirip dengan Angela Gilsha itu tampak bahagia. Lantas, seperti apa suka cita Heiko di hari ulang tahunnya yang ke-19? Heiko di hari ulang tahunnya yang ke-19. 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 Aku sih enggak, aku enggak banyak berharap sih. Aku cuma mau semuanya sehat, kita semuanya bisa ya sehat-sehat aja. Terus aku juga pengen banget semoga Covid ini selesai. Itu, ini my dream. Kendati suasana ulang tahun di dekorasi sederhana dengan sedikit lampu warna-warni. Namun tak mengurangi kebahagiaan Heiko kalau diberi kejutan spesial tersebut. Dihadiri teman dekat serta kru, si bucin Rangga Azov pun menolak absen di hari bahagia partner kerjanya. Ini merupakan kali kedua Rangga Azov hadir di ulang tahun Heiko. Tahun lalu, saat Heiko merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Azov yang kala itu sudah dipasangkan dengan Heiko di sinetron Samudera Cinta juga hadir memberi kejutan bagi sahabatnya. Kembali temani Heiko di hari ulang tahun ke-19. Benarkah kue pertama diberikan Heiko pada Rangga Azov? Sampai teman, Jeng. Siapa ya? Kita panggilkan siapa tadi ya? Ayo, 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 ayo. Kita tampilnya. Buat Safira. Ini buat Adolf sama Safira. Makin tua. Makin, pokoknya lebih dewasa lagi, lebih berpikir positif lagi. Pokoknya menjadi pribadi yang baik. Ya, tadi udah persiapin sama kru sih. Cuman emang enggak, bukan kemarin, emang sedikit ada dadakan sih. Cuman Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Karena kan kita udah tahun kedua ya. Tahun kedua ayain ulang tahunnya Heiko. Harapannya semakin, semakin dewasa ya pasti. Makin dewasa. Terus semakin selalu berpikir positif. Selalu memberikan positif untuk para orang sekitarnya. Itu sih yang terpenting. Karena dia emang terus belajar terus kan. Belajar untuk ketemu sama orang-orang. Belajar untuk bersikap gimana ke orang-orang. Selalu belajar. Dan kan setiap hari kita ketemu gitu. Jadi bisa ngerti oh Heiko ini orangnya begini tuh. Dua tahun berturut-turut, Rangga Azov temani Heiko di hari ulang tahunnya. Lantas apa kado spesial yang diberikan Azov bagi Heiko? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo jangan lupa saksikan Intense Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. M Unless Ulang tahun selalu identik dengan kado. Tak sekadar pemberian belaka. Namun dibalik bingkisan tersebut kerap berisi seribu makna bagi si pemberi juga yang menerima. Tak berbeda jauh, ulang tahun Heiko Van der Veijken yang ke-19 juga dibanjiri kado Ulang Tahun. Di media sosial, gadis cantik kelahiran Bali itu mengunggah foto dirinya yang dikelilingi lautan hadiah ulang tahun Lantas benarkah saat kejutan ulang tahun di lokasi syuting Haiko sempat diusili para sahabat dengan membuka sejumlah kado yang ternyata tak berisi alias kosong? Kado nya buka dong Buka kadonya Buka kadonya Buka kadonya Yeay Tuh Siapa keren? Buka lagi dong Buka lagi dong Yeay Apa itu? Biar awet Biar awet Buka Kado nya nyusul juga Yeay Ya ampun, aku kira bakal apa ya menyusul Gapapa tetap seneng Tapi ada kado yang dari temen-temen yang lain belum sih kak yang udah masuk ke kamu Atau dari fans Ada, ada beberapa Apa nih kak yang paling berkesan mungkin? Belum, belum apa buka dulu Aku bukanya pas besok kaya pas syuting Aku kira kaya ok happy birthday awas aku pulang Ternyata disiapin kaya gini Gak pernah tau sama sekali Tiba-tiba Gak pernah Siapa yang ngiring kamu tadi kesedih ke dalem saya? Ehm.. Yang suruh buka pintu Aku seneng sih Maksudnya kaya ada orang-orang mempersiapkan semua ini buat aku Terus mereka juga kasih aku doa-doa yang baik buat aku Aku bersyukur banget sih Sama mereka Pemirsa Intense Investigasi Kado demi kado yang diterima Heiko van der Veeken rasanya belum lengkap jika partner kerjanya Rangga Azov tak ikut berikan sesuatu yang spesial bagi sang aktris Ditemui usai perayaan ulang tahun Heiko Azov ditodong soal kado bagirkan kerjanya Kendati belum memikirkan jenis kado yang akan diberikan Namun Azov mengaku bingkisannya akan tiba di tangan Heiko tepat waktu Juga doakan karir serta kehidupan pribadi Heiko Lantas apa kado yang akan diberikan Azov bagi Heiko? Untuk kado mungkin nanti kalian menyusul kalian Karena belum kepikiran juga mau kasih apaan Terus.. Tapi yang pasti sih ini dengan 400 sekian episode ini sih udah jadi kado spesial juga sih buat dia gitu Buat dia, buat karir dia, buat kita semua Jadi ada berkah lain disana Heiko itu partner kerja bisa temen ngobrol juga dia bisa tukar pikiran Banyak sih banyak bisa bisa apa namanya Banyak yang sering diobrolin sama dia sih Karena emang sering ketemu kan jadi kayak di lokasi sering ngobrol segala macem Aku sih gak punya target tertentu gitu ya buat apa-apa Aku lebih kayak jalan-jalan hidup ini Sama ulang tahun untuk Heiko semoga menjadi anak yang hebat Anak yang dibagakan sama orang-orang sekitar Pada orang tua juga Jadi pribadi yang jauh-jauh lebih baik lagi Kado ulang tahun dari Azov untuk Heiko akan menyusul diberikan Lantas, seperti apa serunya Azov dan Heiko ketika ditantang bermain game kekompakan? Siapa yang akhirnya keluar sebagai pemenang? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Hai jangan lupa untuk nonton Intense Investigasi di Youtube Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe Diberi julukan bucin dan kusut Azov dan Heiko punya kemistri kuat yang membuat bapar pemirsa Lantaran kemistri yang dibangun di sinetron Samudera Cinta Dua selebriti itu pun kerap dijodohkan netizen Dan untuk memperdalam kemistri di dunia nyata Heiko dan Azov ditantang bermain games kekompakan Dengan menebak judul lagu berdasarkan gambar Dalam permainan ini, tak hanya kemampuan mengenal lagu yang diuji Melainkan juga kelihayaan keduanya dalam mendeskripsikan judul lagu dalam bentuk gambar Lantas, seperti apa keseruan Azov dan Heiko ketika bermain games? Sekarang kita lagi mau di-challenge untuk main games Game-nya itu untuk kembang judul lagu Kita ikutin seselan Lagunya apa? Oke Kakak yang gambar Azov yang Di jelasin belum berapa kata? Dua eh Tiga Ya tiga Di jelasin dulu Satu, dua, tiga Di jelasin dulu Satu, dua, tiga Cinta dan luka Cinta dan mimisan gak ya? Ini di lagu mungkin ayo Cinta dan? Benci Bukan Cinta dan diam Cinta dan Bisu Nyerah aja gak ini? Nyerah Pasti ya Pemirsa Intense Investigasi Disela-sela bermain game setebak lagu lewat gambar Rangga Azov sempat keluarkan aksi rayuannya pada Haiko Alih-alih tergoda, gombalan Azov justru gagal total Ya, kala itu Azov mendeskripsikan lagu langit tujuh bidadari Yang dipopulerkan ada band lewat menggambar Tak tahu harus menggambar bentuk bidadari Azov pun hanya membuat garis anak panah mengarah pada Haiko Yang dimaksudnya sebagai bidadari Gagal menggoda Haiko Lantas siapa yang akhirnya keluar sebagai pemenang Dalam game setebak-tebakan judul lagu tersebut Ini gak ada imbuhan dua kata Mobil Mobil balap Bener Awan Tujuh Sama Tujuh arah Tujuh, bener Tujuh arah Ini apa? Awan Di atas awan Langit Langit tujuh Itu sini apa? Tujuh, eh tujuh kali Ini apa? Tujuh, tujuh panah Tanda apa? Panah? Tujuh Panahnya siapa? Tujuh Langit tujuh Mau gombal jadi aneh ya Langit tujuh Panahnya ke? Kamu Aku Langit tujuh Tantanya ke siapa? Ke aku Iya, jadi langit tujuh Susah guys Mau gombal guys Langit tujuh Untukmu Jawab ya Saya lu Galak ya Mukanya Walau Mungkin aku terbakar Mungkin aku bilang diri sendiri Bidadari Mana sih? Udah, capek guys Itu tadi gamenya Yang menang siapa ya? Yang menang gak ada Kita sama-sama menang Kita semua pemenang Thank you Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Hanya di Youtube Channel Pastinya Jangan lupa untuk Like Subscribe Share Dan juga komen Channel Intense Investigasi Jangan lupa untuk